Nah, botol Winkler itu kalau kelihatannya seperti kayak botol biasa sebenarnya ya, botol terus kemudian dia sudah ada volumenya ya, yang paling penting itu ada volumenya. Artinya volume itu nanti yang akan menentukan perhitungan analitiknya, ya secara kimia analitiknya, gitu ya. Yang harus dikerjakan apa di botol Winkler itu? Botol Winkler itu sampel, jadi botol Winkler itu ada macam-macam. Ada yang 125, ada 250, ada yang 100 mili, gitu ya, dan itu analitik sekali. Mungkin kalau Anda pernah pegang itu adalah seperti, yang BC itu apa BC? Yang buat nonton BC? Pignometer, Pak. Oh iya, siapa mau puja ya? Iya, kan. Eh, sorry, sorry, bentar, bentar. Satu. Oke, nah, seperti pignometer. Nah, pignometer itu volumenya kan tetap ya, jadi tetap 25 mili misalnya ya, tetap 25 mili gitu. Kecuali kalau Anda misalnya panaskan dengan oven gitu ya, kemungkinan dari ininya kan memuai, apa namanya, dari si botolnya akan memuai kacanya. Kan seperti itu. Nah, Winkler pun juga sama, Winkler itu ada perhitungannya. Nah, jadi satu botol Winkler itu 125 mili, itu yang paling umum digunakan. Ada yang 200, tapi memang dia perhitungan secara analitik, memang sudah kalau dikalibrasi itu misalnya 125 plus minus 0,05 mili, mungkin seperti itu. Makanya tutupnya pun juga khas. Tutupnya itu seperti tutupnya pignometer. Ya, tutupnya seperti tutupnya pignometer. Ya, jadi nanti sampel itu kita masukkan full ke dalam itu namanya, apa namanya, si Winkler-nya. Terus kemudian kita tutup. Nah, nanti airnya, cairannya itu yang lebih, yang lebih itu nanti akan lewat bagian tengah seperti persis sama kayak pignometer. Gitu, gitu ya. Dan, apa namanya, kok begitu Pak? Ya, memang begitu. Nanti pereaksinya kita taruh di bawah, ya. Jadi pereaksinya itu nanti kita masukkan ke bawah. Jadi, ini gelasnya. Mana gelasnya? Ini, 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 ini misalnya botol Winkler-nya. Nanti si, 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 apa, si pereaksinya kita masukkan ke dalam sini, sampai ke ujung bawah, ya. Kalau di S ini kan bagian atas, kalau atas kan nanti luber pasti kan itu. Dia dimasukkan ke bagian ujung paling bawah. Nanti kemudian dilepaskan sebanyak 1 mili. Ya, kan itu ada dua, ya. Untuk yang DO itu ada yang menggunakan AMN dan ada satu lagi pereaksinya. Pereaksinya ada dua, ya. Seperti itu. Jadi nanti dia paling bawah. Terus kemudian otomatis kalau misalnya tadi isinya 125 mili, ditambahkan 1 mili. MN ditambahkan 1 mili lagi pereaksinya 1 lagi, otomatis yang terjadi apa? Otomatis dia akan luber. Ya, tutupnya tentu dibuka dulu, ya, tutupnya dibuka dulu, ditambahkan dulu, terus kemudian nanti kalau sis kurang, ditambahkan lagi si air. Yang paling penting adalah di botol Winkler itu tidak boleh ada yang namanya gelembung udara. Itu yang paling penting. Botol Winkler tidak boleh ada gelembung udara. Itu yang paling penting. Ya, seperti itu. Nah, itu nanti disimpan, ya, disimpan, ya, ada satu yang udah di, apa namanya, udah dikocok, ya, kemudian dia udah nyatu semuanya, nah, itu untuk menutupkan yang namanya DO, ya, Dissolve Oksigen. Nah, memang Dissolve Oksigen itu ada beberapa, ya, yang sekarang juga Dissolve Oksigen itu dia sudah bisa, apa namanya, sudah bisa diukur dengan menggunakan alat. Tapi kalau COD tetap, karena chemical dia tetap harus pakai, apa namanya, metode-metode yang ada. Artinya bisa menggunakan spektro atau bisa juga menggunakan titrimetri. Memang kalau spektro dia lebih, lebih, apa namanya, lebih akurat, karena 50 sampai 900 sekian, ya, gitu ya. Sedangkan kalau untuk titrimetri dia mulai dari 100 miligram per liter U2-nya, kan, seperti itu. Nah, kemudian dari DO ini untuk apa? Untuk menentukan yang namanya BOD. Ya, BOD itu ditentukan dari apa, gitu ya. Jadi, BOD itu ditentukan dari mana? Bisa dari DO. Nah, DO ada dua caranya menggunakan, apa namanya, yang kalian pelajari di situ pakai awal pakai titrasi, ya. Di situ menggunakan titrasi. Nah, satu lagi menggunakan alat. Ya, jadi bisa titrasi, bisa alat. Alat ini enaknya apa ya? Alat ini, kalau alat ini sudah dikalibrasi, ya, sehingga nanti ukur DO-nya lebih gampang. Tapi kalau nggak dikalibrasi susah, ya, seperti itu. Nah, kalau tidak menggunakan alat berarti menggunakan titrasi tadi, ya. Nah, di situ ada rumusnya, ya, ada rumus standarisasi ada, terus kemudian untuk, apa namanya, pengujiannya pun juga ada. Ya, seperti itu. Oke, itu untuk yang Winklernya, ya. Kalau dari perhitungannya tidak ada yang ini, ya, tidak ada yang aneh, gitu ya. Enadwise 2O3 dititrasi dengan menggunakan, apa, k2acar 2O7, ya, konsentrasinya berapa, nanti tinggal dicek aja, karena 1 banding 1, ya, seperti itu. Terus kemudian di sana juga untuk yang DO, ah, sorry, untuk yang BOD itu menggunakan alat, ya, kan, yang BOD dia menggunakan alat, ya. Misalnya angka, ini, apa namanya, DO untuk sampel, DO 0, ya, terus kemudian ada DO H plus 5, ya, ada DO, DO blanco 0, ada DO blanco 5. Oke, sampai sini, paham maksudnya, ya. Jadi, untuk DO, DO sendiri bisa menjadi suatu, apa namanya, pembahasan sendiri, sedangkan BOD itu menggunakan data yang dari si DO, gitu ya. Dan bisa jadi nanti ada sedikit perbandingan ketika kita menggunakan DO-nya dari dititrasi, dan satu lagi menggunakan alat, ya. Kalau nggak mau capai, tinggal beli alatnya, tinggal celupin aja. Ya, yang paling penting apa, ya, DO meternya harus di standar, harus dikalibrasi. Itu nanti kita tahu selisihnya berapa, gitu ya, seperti itu. Terus kemudian, nah, prinsipnya BOD itu gimana, ya, BOD itu adalah, apa, bio apa kemarin? Ada yang tahu BOD? Biochemical Oxygen Demand, Pak. Biochemical Oxygen Demand, artinya apa, Mbak Yul? Kebutuhan Oxygen, apa, biochemianya, Pak. Gitu, maki. Jadi, berapa banyak Oxygen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme, gitu kan, gambarnya kan gitu gambarnya. Jadi, semakin tinggi BOD-nya, otomatis sampelnya akan semakin, ada yang tahu semakin tinggi BOD, sampelnya semakin gimana? Semakin apa, ya, Pak? Ya, enggak tahu gue, Pak. Semakin banyak bahan organiknya, Pak. Artinya semakin banyak bahan organiknya, semakin? Bagus, Pak. Semakin apa? Kalau semakin banyak barang organiknya, berarti semakin apa? Bagus atau enggak buat lingkungan? Bagus, Pak, banyak nutrisinya, Pak. Oh, gitu. Tapi enggak bagus juga, Pak, ujung-ujungnya. Iya. Gimana sih? Kan, yang namanya SNI, yang namanya SNI itu kan jelas untuk air dan air limbah, kan? Seperti itu. Udah baca yang tapioca belum? Yang SNI, yang tapioca, apa? Yang peraturan menteri, lah hanya yang tapioca. Makanya tadi ditanyain, ini tapioca atau yang kemarin, Pak? Ini tapioca aja, satu. Kita ambil satu aja. Ya, seperti itu. Udah baca belum? Di ininya, di peraturan menterinya? Udah, Pak. Apa tulisannya? Untuk BOD, kadar tertingginya 50 miligram, 150 miligram per liter, Pak. Nah, berarti kan paling tinggi, kan? Iya, Pak. Berarti kalau lebih dari itu, gak boleh. Gak bagus, Pak. Ya udah, kan? Berarti semakin bagus. Boleh, berarti gak bisa, kan? COD, kan? Seperti itu. Nah, DO itu adalah oksigen yang terlarutnya. Jadi, makanya kita hitung dulu oksigen terlarut hari ini berapa. Di sampel. Terus kemudian kita hitung juga oksigen hari ini di belangkau. Kenapa belangkau? Belangkau itu memang dipersiapkan. Sehingga, Pak, kita bisa tahu kalau ada error dan segala macam. Jadi, nanti DO 0 dikurangi konsentrasi O2 hari kelima. Ya, dikurangi dengan konsentrasi si oksigen hari kebelangkau hari kelima. Nah, di situ misalnya ada penambahan apa namanya mikroba. Nanti dihitung penambahan mikrobanya berapa di sampel dan penambahan mikrobanya berapa di belangkau. Nah, seperti itu. Ya, ada perhitungannya di situ. Dan di situ memang harus yang kecil. Ya, tidak boleh konsentrasi yang tinggi. Makanya itu ada pengencerannya. Jadi, kalau misalnya dia masuk bak pengenceran atau diindapkan dulu, ya itu berarti nanti sekitar 20 sampai 100 kali pengenceran. Sehingga faktor pengencerannya pun juga harus diikutkan. Nah, seperti itu. Jadi, nanti jangan sampai salah di DSN-nya seperti itu. Oke. Mungkin saya bukakan dulu S&I-nya. Oh, kaka, kaka, terbuka. Oke, jen-share. Ini sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah, sudah. Sudah, Pak. Oke, oke ya. Reflux ya. Kenapa saya ambil titrimetrik? Ya, titrimetrik kan yang paling gampang daripada saya ambil yang ini. Apa namanya? Yang spektro. Ada dua kan? KOK yang tertutup dan yang terbuka. Oke. Ini ada cara uji, prinsip, bahan, peralatan, pengawetan. Ini untuk yang KOK, ini untuk yang KOK, KOK itu adalah chemical oxygen demand, COD. Oke, ini adalah 50 mg sampai dengan 900 mg. Ini enggak boleh kalau airnya mengandung klorida, ion klorida. Mengandung CL enggak boleh. Jadi, nanti CL-nya diinikan, apa namanya, disingkirkan dulu, ya. Nah, ada larutan baku kalsium, ada blind sample, ada sample metric, ada CRM, ada SRM. Dulu sudah saya terangkan ya, CRM itu apa, SRM itu apa. gitu ya, prinsipnya. Oksidasi, CRM, rindia, asam sulfan, dan gelam gromat yang sebenarnya yang diketahui normalitasnya dalam suatu reflux. Reflux, tahu enggak, reflux itu seperti apa? Ada yang masih ingat enggak, reflux itu alatnya seperti apa? Yang itu, Pak. Yang geledal. Eh, bukan, Pak, yang lemak. Itu soklat. Iya, soklat. Ini kan reflux. Yang gula, Pak. Gula yang mana? Pak, sukrosa bukan, Pak. Yang mana? Kan banyak alatnya. Yang itu, Pak, yang di samping soklat. Iya, terus? Ada apa aja, Pak? Ada kondensornya, kondensor yang ada bulat-bulatnya itu, Pak. Oh, ya, oke. Ada kondensor bulat-bulatnya di bagian atas, terus kemudian bagian bawahnya apa? Ada labu. Bisa labu bulat, yang ada asanya, dan juga bawahnya ada ininya, apa namanya, ada, apa namanya itu, ada pemanasnya ya, ada heating mentalnya ya. Gitu. Puja lagi di jalan, Put? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Ada bunyi ini aja, bunyi motornya, gitu di belakangnya. Enggak, Pak. Tadi, lewat mungkin. Di depan. Oh, iya, oke. Oke, ya, terus. Nah, ini adalah retan baku, kalium dikromat, maukumat 25N. Ada asam sulfat pekat, segala macam, indikator, aman lah, gitu ya. Ada FAS. Nah, ini FAS nanti yang buat mentitrasi. Ya, tentu untuk kalium dikromatnya itu berarti sudah tidak ada H2O. Jadi, benar-benar K2, CR2O7. Ya, H2O gimana cara yang ngilanginya? H2O ya harus dipanaskan. Makanya 150 derajat celcius selama 2 jam. Gitu ya. Terus kemudian FASnya, FASnya nanti untuk mentitrasinya. Nah, ini FASnya adalah 0,1N. Jadi, nanti misalnya Anda membuat larutan FAS gitu ya, FAS, ya, veroamonium sulfat. Berarti ada FE, H6, 42 kali, SO4, 2 kali, 6 H2O. Ya, jangan lupa ada 6 H2O-nya. Ya, seperti itu. Sehingga nanti Anda akan ketemu 0,25N atau 0,1N. Ingat, ya, itu adalah secara teoritis. Tetapi kita harus namanya standarisasi. Ya, standarisasi menggunakan apa? Menggunakan K2, CR2O7. Gitu ya. Gitu. Terus kemudian Anda ke HP. Ya, ada banyak ya. Tetapi kita tidak sampai sejauh itu. Kita hanya sedikit saja. Kita hanya sampai bisa menghitung saja. Ya, makanya minggu depan itu masih gampang lah ya. Minggu depan kita jadi kuis. Gitu ya. Terus kemudian minggu ketujuhnya juga jadi kuis lagi untuk yang minggu ke-5 ini. Oh ya, terus kemudian minggu ke-7 nanti Anda presentasi untuk pencernih air ya. Gitu. Jadi sekarang nyari ya. Cara hanya nyari literatur tentang pencernih air. Gitu. Terus kemudian Anda buatnya, terserah Anda mau buatnya seperti apa, tetapi bukan ini ya, apa namanya, bukan terus kemudian beli alat pencernih air kayak biurit gitu. Enggak ya. Bikin aja sendiri, sederhana saja. Terus kemudian nanti masing-masing kelompok satu saja. Gitu ya. Terus kemudian bahan-bahannya silakan Anda cari, sesuaikan dengan yang ada di sekitar Anda. Banyak bahan-bahan ya. Tetapi yang paling penting adalah nanti sebelum bahan itu digunakan, dicuci dulu. Ya, dicuci dulu. Jadi nanti Anda presentasi untuk yang minggu ke-7. Sekarang kan baru minggu ke-5 nih. Minggu depan masih ada waktu untuk mencari. Minggu ke-7 kan juga masih setelah hari minggu kan. Setelah hari minggu itu kan berarti kan masih ada, masih ada waktu. gitu ya. Nah, peralatannya reflux ada dalam ULMA-nya peningin 30 cm. Oke, terus kemudian. Nah, ini persiapan contoh. Aduk contoh uji, enggak mungkin. Nah, segera lakukan analisis. Contohnya mereka akan menambahkan ULMA-nya 4 dan disimpan 7 hari. Udah, kita enggak usah disimpan-simpan. Pipes 10 mili larutan uji, masukkan dalam ULMA-nya, tambahkan 0,2 serbu, tambahkan 5 mili larutan, tambahkan 15 mili per reaksi, hubungkan lebik, dinginkan, terus kemudian dinginkan sampai temperatur kamar, tambahkan 2, veroin 2 sampai dengan 3 tetes, terus diterasi dengan VAS 0,1 N. Nah, VAS-nya ini, VAS-nya, normalitas VAS itu adalah V1 kali N1 dibagi dengan V2. V1 itu adalah volume K2-C27, V2 adalah volume VAS, dan normalitas larutan itu adalah K2-C2-O7 untuk N1. Berarti di sini nanti Anda, ya kan udah ditentukan tadi Pak VAS-nya 0,1 N, iya, tetapi kan VAS itu mengandung 6H2O. 6H2O itu berarti kan ada kemungkinan dia agroskopis, ada kemungkinan dia lebih berkurang, ininya, airnya, atau mungkin lebih. Nah, terus kemudian harus di-standarisasi. Nah, pertanyaannya adalah N1 adalah normalitas larutan, K2-C27 ini dibagi dari mana? Ya enggak ya, normalitas K2-C27 dibagi dari mana? Ya, dari sini, dari 12,25 gram, K2-C27, ya, ditimbang segitu, tepatkan dengan 1000 mili. Ketemu normalitas enggak di situ? Halo? Halo? Ketemu? Ayo, yang lain mana yang lain? Ketemu ini ya, Ketemu ini ya, Ketemu online ya? Ayo, bener enggak konsentrasi dari, apa namanya, konsentrasi dari K2-C27-nya ditentukan dari, perhitungan ya? Halo? Oke? Woi, iya apa enggak ini? Raisa, Raisa? Halo, Raisa? Iya, Pak, halo? Bener enggak konsentrasi K2-C27-nya ditentukan dari, yang 3.2A ini? Jawabannya adalah, benar. Iya enggak? kok bisa? Kok bisa, Raisa? Dapat rumusnya dari mana, Raisa? Aduh, Raisa. Dapat rumusnya dari mana, Raisa? Rumusnya digunakan apa? Ceng, 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 ceng. Bentar, Pak. Eih, siap. Ayo, Pak, tanyain aja pokoknya semuanya. Dari Vinifana bukan, Pak? Kalau Vinifana dari mana? Itu kan, gram. Larutkan, larutkan 12,259 gram, K2-C27. Berarti kan gram. Kalau Vinifana kan, V1N1, V2N2. Iya enggak sih? Pakai rumus perbandingan normalitas bukan, Pak? Perbandingan normalitas gimana? Dari mana? Yang, yang BE per MG gitu, Pak. BE per MG itu enggak ada, Puja. Miligram per... Miligram per BE apa ya? Iya, miligram per BE. Kali V per N, betul, Pak? Sama dengan V per N. Iya, betul. Ya, perbandingan molaritas. Ya, mol, mol. Ya, berat per BE atau PM, minimanya bobot molekul. Ya, berat per bobot molekul sama dengan V kali N. Ya, V-nya ada 1000 mili. Ya, terus kemudian N-nya yang kita cek, mencari, berarti apa? 12,59, 259 gram dibagi dengan 1 liter. Ya, terus kemudian BE-nya berapa? Nanti ketemu larutan baku kromatnya berapa? Ya, oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Enggak ada ya? Aman ya? Oke, aman. Ya, jadi normalitas K2, J2O7 sudah ketemu, terus kemudian volume larutan fasnya juga nanti dikasih tahu, volume larutan K2, J2O7 biasanya kan 10 mili, biar gampang. Ya, Nah, dari situ kita berarti mendapatkan data yang namanya normalitas dari si FAS-nya. Ya, COD itu adalah miligram per liter O2. Jadi, prinsipnya apa? Prinsipnya, ada yang bisa bacakan enggak prinsip-prinsip ininya, pengujiannya? Ada? Ada yang bisa bacakan prinsip pengujiannya? Artinya ada yang tahu prinsip pengujiannya seperti apa? Ya, tinggal dibaca aja atau di sini ya, Mbak, ya? Coba dijelaskan. Cat organik dioksidasi dengan campuram melindih sama sulfat dan kalium dikromat yang kita normalitasnya dalam satu reflux selama dua jam. Kelebihan kalium dikromat yang tidak tereduksi dititrasi dengan veroamonium sulfat. Berarti, berarti ada yang tahu berarti ada yang tahu berarti gimana? Kan COD dulu juga ada kali di ini dimana? Di mikrobiologi? Iya enggak? Ada enggak sih? Ada Pak, lupa tapi ya enggak? Ya, jadi jantan organik itu tadi akan ya akan dioksidasi oleh si 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 vasnya ya enggak? Atau dioksidasi oleh dikromatnya? Asam sulfat sama kalium dikromatnya mungkin Pak. Ya, itu ya, jadi yang mengoksidasi, sorry, yang mereduksi zat organik dioksidasi ya, dengan campuram melindih asam sulfat dan kalium dikromat. Jadi, yang melakukan reaksi itu adalah si zat organiknya dan kalium dikromat serta asam sulfat. Sehingga semakin banyak zat organik, ya otomatis kalium dikromatnya yang digunakan atau yang digunakan juga semakin banyak. Nah, sehingga kalium dikromatnya kan lebih sedikit. Gitu ya, sehingga nanti yang dikromatnya yang apa si firamunum sulfatnya FASnya yang dibutuhkan juga akan lebih sedikit. Sehingga kalau misalnya kita gunakan yang namanya Blanko, ya Blanko udah otomatis nanti nilainya lebih lebih besar. Karena apa? Blanko harusnya tidak ada bahan organiknya. Sehingga dia tidak ya, sehingga dia tidak banyak yang digunakan kalium dikromatnya. Jadi kalau yang digunakan hanya sedikit. Sehingga nanti FASnya, FAS yang akan digunakan untuk mentitrasir jumlahnya lebih banyak. Nah, seperti itu. Itu untuk yang Blanko. Sedangkan sampel, sampel udah ada bahan organiknya. Sehingga bahan organik tadi itu dioksidasi oleh kalium dikromat. Otomatis kalium dikromatnya semakin sedikit. berarti FASnya juga dibutuhkan semakin sedikit. Gitu ya. Oke. Sampai sini paham, nak? Paham, Pak. Nah, oke ya. Jadi menghitung KOK atau COD miligram per liter O2 adalah A dikurangi B. A adalah untuk yang Blanko, B untuk yang contoh. Kemudian ada N, normalitas FAS. 8.000 ada yang tahu dari mana? 8.000 atau dari mana? Ayo, ada yang tahu 8.000 dapat dari mana? Ya, itu rumusnya apa? Ya, enggak gitu. Kita harus tahu asal-masal rumusnya di mana. Ya, enggak sih. Ada yang tahu di mana, dari mana? 8.000? Ya, dari mana? Ramdan, tahu Ramdan? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Yuli? Iya, Pak. Dari mana Yul? 8.000 Yul? Kalau misalnya 8 itu, itu yang apa sih? Yang itu oksigen ya, Pak? Nol-nol-nya? Kalau yang untuk apa sih yang seribunya itu lupa, Pak. Ih, lupa. Ih, parah. Dilupakan. Ayo. Nah, Dimas, Dimas, Dimas. Yang seribunya liter, Pak. Oh, iya, mili liter contoh. Iya, mili liter. Kan itu kan satuannya liter, kan? jadinya jadi mili liter dilupa jadi liter. Makanya di situ ada mili liter contoh uji yang gitu aja. Iya, bener. Ya, ya enggak? Gitu, Mbak. Mbak Yuli tadi sengaja tahu. Mbak Yuli sengaja enggak tahu biar ini, biar temennya menjawab. Iya enggak, Yul? Ah, si oleh, mah. Suka begitu. Oke ya, jadi udah bener ya. Jadi begitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan. Pak recovery, ya ini kalau kita pakai spike metric atau spike sample, ya, jadi 25 mili sample, ya, ditambangkan 25 mili larutan baku KHP. Kalium, hidrogen phosphate ya, tadi ya, sebentar, mana KHP ya. Potassium, hidrogen, talat, sorry. Potassium, hidrogen, mungkin talat. Nah, ini kalau kita misalnya ingin mengetahui berapa recovery-nya. Enggak, ada yang di spike, ada yang enggak di spike, dibagi dengan kadar standar ditambahkan target value. Ya, itu kita enggak enggak ngunci ke situ ya, kita sampai sini aja, sampai kadar si KOK-nya. Ya, ini untuk yang COD, COD terbuka, sudah kah? Sudah aman kah? Insya Allah aman, Pak. Oke, Insya Allah aman. Oke, terus kemudian kita ada DO. DO adalah, sebentar, oksigen terlarut. Oksigen terlarut. Nah, ini ketemu ya, nomor 14 ya, modifikasi azida. eudometri. Ya, oke. DO. Tadi ingat, DO ada bisa pakai apa? Bisa pakai A. Alat juga ya, tetapi, tidak selamanya kita harus pakai alat, tetapi ada harus yang kita tahu basic konsepnya seperti apa. Nah, ini meliputi cara uji kadar oksigen terlarut. dari contoh air dari contoh air limbah untuk contoh yang mengandung lebih dari 50 mikrogram, itu mikro ya, mikrogram NO2 dan kadar bersih begitu dari 1 miligram per liter dengan menggunakan metode eudometri modifikasi azida untuk kadar oksigen terlarut sama atau di bawah kejenuhannya. Itu ya. Oke, jumlah miligram oksigen yang terlalu dalam air atau limbah yang dinyatakan dengan miligram O2 per liter. Nah, udah kebayang ini kan. Mangan sulfat, iodidak, peralatan botol Winkler. Nah, tadi ada ya, berat mikro 2 liter, 2 mililiter dan segala macam. Ini ada persarutan larutan mangannya seperti apa, akalinya seperti apa, kanji, asam sulfatnya, sedum, tiosulfat, dan N2S2O3-nya. Gitu ya. Nah, di sini larutan baku kalau yang biodat ataupun satu lagi kita menggunakan yang namanya kalium dikromat. Jadi nanti bisa menggunakan biodat atau menggunakan kromat untuk apa, untuk N2S2O3-nya. Harus kita apa, harus kita standarisasi, kenapa? Karena mengandung 5H2O. Gitu ya. Oke. Nah, sediakan botol Winkler. Nah, botol Winkler. Masukkan uji ke dalam botol Winkler sampai meluap. Hati-hati jangan sampai terjadi gelombong udara. Ya, makanya nggak boleh. Ya, nggak boleh ada gelombong udara. Makanya tadi botol Winkler-nya, si sampelnya langsung dimasukkan ke dalam botol Winkler, terus kemudian diisi rada penuh, ya penuh, terus kemudian nanti dimasukkan si tutupnya. Ketika tutupnya dimasukkan itu nanti yang meluber itu tadi nanti akan keluar. Ya, tetapi yang paling penting adalah nggak ada gelombong udara di dalamnya. Ya, seperti itu. Nah, larutan tisuat bisa pakai kalium bioiodat atau menengah kalium dikromat. Yang paling gampang kalium dikromat. Ya, larutkan 4,904 gram kedua C2O7 dalam air soling hingga 1000 mili. Nanti kamu hitung. Ya, ini benar nih 0,100N. Ya, kalau kamu nimbahnya 4,904, ya iya, mungkin saja. Ya, tetapi kalau kamu nimbahnya 4,15 kan nggak 0,100. Makanya perlu distandarisasi juga. Kita titrasi dengan NA2S2O3. Ya, ketemu nanti adalah normalitas dari NA2S2O3. V1 adalah 6 militer NA2S2O3, N2 adalah militer dari K2CR2O7 yang digunakan. Ya, V2 adalah normalitas alatan K2CR2O7. Ya, ini seperti standarisasi biasa. Nah, di sini, ya, di sini, untuk penetapannya, apa, pengukurannya, ya, ambil contoh yang sudah disiapkan, tambahkan 1 mili MnSO4, tutup segera dan memikirkan hingga terbentuk kumpulan sempurna. Jadi, ketika pertama ini, yang pertama dari sampel, misalnya kita menggunakan sampel yang 250 mili, gitu ya, terus kemudian kita tambahkan 1 mili MnSO4 dan 1 mili alkali iodida azida. Itu nempelnya di mana? Di paling bawah, di paling dasar si, di paling dasar dari si botolnya. Kalau di sini, tulisinya di permukaan larutan, kalau di atas, nanti dia tumpah, ya, seperti itu. Jadi, ditaruhnya di bawah biasanya, ya, di bawah, di dasar, terus kemudian ditutup, ya, sampai nggak boleh ada kelemung udara, terus kemudian dikocok, ya, biasanya ada kumpulan 5 menit, ada kumpulan mengendap, ya, yang 5 sampai 10 menit. Nah, itu biasanya diambil dulu, sebagian diambil, terus kemudian tambahkan 1 mili MnSO4, terus kemudian dihomoginkan hingga larut sempurna. Ya, seperti itu. Terus kemudian, kalau di sini diambil 50 mili, kita bebas mengambil 50 mili atau mengambil semuanya juga di tritrasi, it's okay. Ya, seperti itu, tritrasi dengan N2S2O, O3-nya. Ya, botol winkernya ada 250, ada 150, ya, nanti tergantung misalnya yang diambil hanya 50 mili, berarti harus ada perhitungan yang lainnya. Nah, seperti itu. Ya, oksigen terlarutnya adalah V kali N kali 8000 dibagi dengan tadi volumenya berapa dikali dengan F. F adalah Oksigen terlarut. F adalah faktor volume botol dibagi dengan volume botol dikulai volume operasi. Jadi, kalau botolnya 200, oh iya, oke. Maaf, maaf, maaf. Geceg banget suara. Oke, jadi, faktor botolnya, volume botolnya berapa? 250 mili, terus kemudian 250 mili dibagi dengan 250 mili dikurangi 1 mili MnSO4 dan 1 mili alkali iodine ajida. Ya, seperti itu. Dibagi dengan 50, 50 adalah si volume sampel. 50 ada volume sampel. Kalau kita menggunakan 250, berarti 250. Eh, maaf kalau terlalu besar suara. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada kan ya, gampang semuanya ya. Insya Allah, Pak. Alhamdulillah, ya Allah. Tirani, Tirani, Isora, Tir. Insya Allah, Pak. Alhamdulillah, ya Allah. Oke, terus yang terakhir adalah BUD. Karena kenapa? Kenapa saya harus terangkan satu-satu? Karena suka ditanyain, suka ditanyain di pas ujian akhir. Jadi, suka nanti kalau ditanyain yang ngajarin siapa? Pak Jaim, gue lagi yang kena. gitu ya. Padahal kan pertanyaannya mungkin random ya. Oke, cara uji kebutuhan oksigen biokimia. Nah, ini metodenya panjang gitu ya. Karena apa ya? Macem-macem. Karena ada beberapa ditambahkan yang namanya bibit, ini apa namanya, bibit mikroba. Nah, mikrobanya juga bisa diambil, ya, diambil dari, dari lokasi tersebut. Oke, nah, ini sambungannya. Memang yang SNI 699 ini panjang banget, banyak sekali ininya. Ya, apa namanya, jenis-jenis dalemannya, gitu ya. Tapi dalam satu SNI, gitu ya. Jadi, cara analisis, ya, seperti itu. Nah, ini aja normatifnya, itu aja pengambilan contohnya, pengambilan contoh air limbah, air permukaan, ya, cara OCDO, ya, setara, nah, tadi. Jadi, sebenarnya kalau Anda menghitung CODO, udah bisa nanti digunakan untuk menghitung BOD. tetapi di dalam nanti yang akan saya berikan ke kalian itu perhitungannya terpisah. Ya, masih pun kode sampelnya sama. Oke, ada air bebasi mineral, air pengencar, air pelangkong, ya, BOD-nya, seperti itu. Oke, prinsipnya adalah sejumlah contoh uji ditambahkan ke dalam larutan pengencar jenuh oksigen yang telah ditambahkan larutan nutrisi dan bibit mikroba. Kemudian, diinkubasi dalam ruang gelap pada suhu 20 derajat sesius plus minus 1 derajat sesius selama 5 hari. Ya, BOD dihitung berdasarkan selisih keterasi oksigen terlarut 0 dan hari ke-5. Ya, bahan kontrol standar untuk dalam uji BOD ini digunakan larutan glukosa asam utama. Ya, seperti itu. Nah, pengujiannya, pengujian untuk kimiawinya itu sama persis dengan yang untuk yang DO. Ya, cuman di sini ini ada tambahan-tambahannya, larutan lebih bahan-bahannya, gitu ya, terus kemudian ada pengawetnya, dan segala macam. Ya, suspensi bibit mikroba. Nah, di sini bibit mikroba dapat-banyak dari limbah domestik, effluent dari pengolahan limbah secara biologis yang belum mengalami klorinasi. Kalau dari klorinasi pasti mati. dan penambahan disinfektan atau air sungai yang menerima buangan limbah organik. Sebaiknya bibit mikroba diperoleh dari pengolahan limbah secara biologis. Pembuatan suspensi bibit mikroba dapat dilakukan dengan tiga cara. Satu, ambil supernetan dari sumber bibit mikroba. Naukan airasi secara bertahap, segera terhadap supernahat tersebut. Terus kemudian ada yang bikin. Yang paling gampang cara ketiga, suspensi bibit mikroba dapat dibuat dari biodesit yang tersedia secara komersial. Jadi tinggal beli saja yang namanya biodesit atau biodesitnya. Sehingga apa? Anda digam gampang. Nah, seperti itu. Oke, oke ya. Sampai sini paham ya. Terus kemudian larutan pengencer. Kenapa harus diencerkan? Ya. Karena apa? Siapkan air bebas mineral yang jenuh dengan oksigen atau minima 77,5 miligram per liter dalam botol gelas yang bersih kemudian atur suhunya di 20 menit 3 derajat. Tambahkan 1 liter air bebas mineral jenuh oksigen masing-masing satu milik larutan nutrisi 422 ada di atasnya lagi yang terdiri dari basper MgSO4 apa buffer fosfat MgSO4 CHCL2 dan VFCL2. Nah, ini ada keterangannya ya. Terus kemudian ada macam-macamnya. Oke. Pengambilan contoh. Ya, menggunakan pengambilan contoh air atau air permukaan atau air limbah. Ya, disimpan kalau ukuran dari 2 jam nggak apa-apa. Nggak usah di awetkan. Ya, atau nggak disimpan berarti kan. Atau misalnya Anda punya DO, yaudah langsung aja DOD DO-nya. Ya, terus kemudian penyimpanan contoh gabungan komposit sampel. Nah, kalau sampelnya gabungan, yang maksimal 24 jam terakhir. Oke ya. Terus kemudian pengaturan pH, terus kemudian dihilangkan dulu pengganggu-pengganggunya. Gitu ya. terus kemudian ada larutan glukosa asam glutamat. Terus itu larutan uji. Nah, di sini ada jumlah contoh ujinya. Jadi, kalau industri yang diindapkan, limbah yang diindapkan itu adalah jumlahnya 1-5 persen. Atau faktor pengencananya 100-20. Ya, harus dengerin dulu. Ya, seperti itu. Nah, siapkan 12 botol BOD atau Winker, tanda masing-masing dengan A1 dan A2. Masukkan larutan contoh ke dalam masing-masing botol DO, A1 dan A2. Itu sampel. DO untuk A1 dan A2. Sampai meluap, kemudian tutup masing-masing botol setelah berarti menghindari terpentingnya gelombang udara. Setelah pengocokan beberapa kali, kemudian tambahkan air rebas mineral pada sekitar mulut botol yang telah ditutup. Terus kemudian simpan botol A2, incubator selama lima hari. Yang A1-nya berarti langsung di analisis. Ya, kalau misalnya Anda menggunakan apa namanya, alat, berarti nanti langsung bisa diketahui DO-nya berapa. Sehingga hari pertama kita sudah tahu yang namanya DO dari sampel H0 dan DO blank H0. Jadi, sudah dapat dua data. Seperti itu. Terus, kemudian cara menghitungnya bagaimana? Nah, cara menghitungnya adalah A1 adalah kadar oksigen terlarut, contoh uji, sebelum diinkubasi. Artinya apa? si mikrobat tadi itu menggunakan berapa banyak? Kan DO itu kan dissolve oksigen. Jadi, si mikrobat itu menggunakan O2 selama lima hari itu berapa banyak? Dan otomatis yang paling banyak pertama adalah untuk yang A1. A1 itu adalah kadar oksigen terlarut, contoh sebelum menginkubasi, dikurangi dengan sesetulah inkubasi. Setelah inkubasi kan berarti kosong. berarti kan oksigennya digunakan oleh si mikrobat. Jadi, pasti dia akan lebih sedikit dibayangkan dengan kalau yang di awal. Ya, kalau sudah digunakan dengan mikrobat. Seperti itu. Nah, kalau misalnya belangko, belangko ada apa enggak? Kan gitu. Nanti berarti yang paling banyak adalah oksigen terlarut contoh, terus kemudian sebelum inkubasi, setelah inkubasi nanti kita lihat, belangko-nya seperti apa, ya, di hari ke-0 dan inkubasi hari ke-5. Gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya berapa banyak volume mikroba yang ditambahkan, suspensi mikroba yang ditambahkan. Artinya apa? Bisa jadi, memang yang ditambahkan volume mikroba mikroba-nya beda, bisa jadi, gitu ya. Tapi, di sini yang nanti akan saya kasih datanya, itu adalah yang apa namanya, sama. Bisa tidak digunakan mikroba, bisa juga sama. Nah, nilai P adalah perbandingan volume contoh uji dibandingkan dengan volume total. Jadi, misalnya contoh ujinya 20 mili, terus kemudian dilarutkan atau di volume totalnya adalah 100 mili, eh, sorry, 1000 mili tadi misalnya, tergantung pencaranya berapa banyak. Seperti itu. Nanti kita masukkan ke rumus yang di sini. Nah, ini kan langsung kadar oksigen terlarut contoh uji sebelum inkubasi. Nah, kalau misalnya tidak ada nilainya, bagaimana Pak? Berarti kamu lihat nilai, kamu bisa menggunakan nilai yang DO. ya, nilai yang DO. Nah, seperti itu. Itu sampai situ saja. Ini kontrol standar dan segala macam tidak usah. Oke, ada yang mau ditanyain? Hari ini gampang sekali kok ini, apa namanya pratikumnya. Tapi tetap dikerjakan mandiri ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyain? Halo, ada yang mau ditanyain? Tidak ada. Pak, Pak, izin bertanya lagi Pak. Apa? Jadi, kalau misalkan di BOD-nya itu tidak ada datanya, mengambil datanya itu dari DO yang tadi atau bagaimana Pak? Maksudnya itu. Oke, jadi kalau kita menggunakan DO, jadi BOD itu basicnya adalah datanya diambil dari DO. Jadi, kita mengambil hari ini sampel nih, sudah pasti kita akan hitung dulu DO-nya berapa. Ya kan? DO-nya misalnya 10, gitu ya. Nah, nanti kita menghitung juga DO belangko kita berapa. Ya, dan nanti sampel yang sama juga, yang perlakuannya sama, nanti kita hitung lagi, kita ukur lagi di yang di botol Winkler atau botol Winkler yang ada di hari ke-5, gitu. Kita mau menggunakan cara kimia untuk, untuk apa namanya, untuk mengujinya atau kita menggunakan probe, sama aja, gitu ya. Artinya, sama-sama diperbolehkan, gitu ya, dengan beberapa catatan. Tadi harus dikalibrasi dan segala macam. Nah, seperti itu. Jadi, perbandingan aja. Jadi, selama 5 hari, mikroba itu menggunakan, apa namanya, oksigen yang terlarutnya tinggal berapa? Kan pasti, pasti berkurang kan? Karena kan mikroba menggunakan oksigen yang terlarut di dalam botol itu, kan? Seperti itu. Gitu ya, Mas Ramdan ya. Nah, pasti nanti akan ada selisih antara COD dan BOD. Gitu ya. Jadi, selisih antara COD dan BOD. Kok bisa, Pak? Ya, bisa. Karena COD-nya lebih banyak, lebih besar dibandingkan dengan si BOD-nya. otomatis apa? Banyak senyawa organik yang tidak bisa di, ini kan, di apa namanya kan, di, 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 di uraikan oleh si mikroba. Ya, seperti itu. Oke. Aman? Aman, Pak. Aku siap, Pak. Oke. Yang lainnya ada, ih, saya ngantuk banget, sumpah. Baru sang ketiduran gue. Eh, ada yang lainnya? Yang lainnya ngantuk juga ternyata ya? Raihana? Tuh, gak ada. Aulia? Hertania? Ada, Pak. Almaida? Ia, Pak. Evalia? Evita. Oh, Evita, Evalia. Evita, maaf. Ada, Pak. Raihan, Nabila? Ada, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang bertemu kemarin, ada yang mau ditanyakan? Mumpung ketemu? Gak ada. Ketemu, bertemu kemarin, ada yang mau ditanyakan? Atau udah jelas semuanya? Ngitungnya bisa semuanya? Yang kemarin? Atau ada yang belum bisa? Bisa, Pak. Semoga benar hasilnya, Pak. Oh, iya. Iyalah. Yang penting bisa. Karena tahun kemarin juga ujiannya banyakan itu sih. Banyakan hitungan, saya mah. Kalau gak salah, gitu. Kalau gak salah. Saya belum membuat ini sih. Saya belum buat soal. Tapi kan yang paling gampang itu soal hitungan gitu ya, kan? Tidak perlu membaca lama, kan? Komputer sudah bisa, apa namanya, sudah bisa mendeteksi, kan? Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa ya, minggu depan ujian apa, quiz ya? Pak, saya mau. Nanya apa? Katrina dulu. Iya, boleh siapa aja. Kan BOD. Kalau untuk BOD itu kan dia ada persyaratan untuk sampelnya itu kan dia disimpan paling lama atau 24 jam, kan, Pak? Saya pernah. Kan kalau BOD itu kan ada yang hari satu, hari kelima. Hari ke-0. Hari ke-0. Terus kalau untuk hari ke-5-nya itu bagaimana, Pak? Kalau dia mau... Nggak, maksudnya, maksudnya, jadi gini, disimpan 24 jam maksimal yang tadi di SNI tadi itu, artinya begini, jadi ketika Anda mengambil sampel, itu sudah langsung harus diperlakukan ya, sampai nanti H plus 5. Jadi, tidak boleh setelah hari kedua baru kemudian dianalisis, tidak boleh. Jadi, begitu pertama keluar, pengambil sampel, kalau bisa mengambil sampel dan langsung kasih botol Winkler, masukin ke situ si sampelnya. Terus kemudian di analisis DO-nya, gitu kan. DO-nya sudah ketemu, nanti DO-5-nya, misalnya, Anda misalnya sampling-nya ada di Papua, gitu kan, ya selama waktu itu, selama waktu tertentu itu, ya Anda bawa itu si sampelnya, seperti itu. gitu, ya. Atau mungkin diawetkan dulu bisa, ya ada cara pengawetannya, itu maksudnya. Jadi, diawetin dulu, sehingga nanti baru DO-nya ketika sudah sampai lab, baru kemudian dikerjakan DO-0 dan sampai nanti diawetkan di DO ke 5, ya. Tadi BOD-5 atau BOD-0 dan BOD-5 biasanya nyebutnya gitu. Gitu maksudnya ya. Oke. Eh, Yuli? Mau tanya yang hitungan kemarin si Pak takut salah. Yang mana? Yang mana? Yang apa? Itu Pak, yang fosfat. Jadi, kan itu tuh di rumus SNI-nya itu kan hasil miligram per liter dikali sama pengenceran. Nah, jadi kan hasil miligram per liternya itu kan misalnya tuh hasil miligram per liternya itu udah ketemu berapa ya misalnya tuh 4,52 misalnya Pak. Nah, jadi nanti itu dirubah lagi ke 4,52 per 1 liter dikali 1 liter per 1000 mili dikali 25 atau 4,52 per 1 liter langsung kali 25 Pak? Standar fosfatnya konsentrasinya apa kemarin? Masih inget enggak? standar fosfat yang mana Pak? Yes, konsentrasi standar PPM. PPM tuh berarti? Miligram per liter. Miligram per liter. Iya. Terus yang konsentrasi yang terakhir ditanyakan adalah? PPM juga Pak. Miligram per liter juga. Berarti tinggal tinggal dikalikan dengan 25 Nah, udah gitu aja tuh. Iya Pak. Iya kan? Ya tenang aja, tenang, tenang. Aman, 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 tenang. Ada yang lain? Kalau TSS bisa ngitung ya, kekeruhan. Kekeruhan itu nanti yang suka ditanyakan adalah prinsip kerja dari nevelometernya ya. Jadi, kekeruhan itu nevelometernya itu yang nanti akan sering ditanyakan. Ya, prinsip kerja dari nevelometernya itu seperti apa? Nanti Anda ini dulu, apa namanya, Anda cari tahu dulu. Sama kayak spektro Pak? Enggak, enggak sama. Beda ya, nevelometernya itu beda ya. Ngukur kekeruhan itu tidak seperti spektrometernya yang dihitung absorbannya berapa atau transmitannya berapa itu bukan. Bukan seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kesadahan kan cuma titrasi aja kan? Tandarisasi DTA-nya. Terus kemudian kesadahan total. Ada kesadahan untuk yang CA aja, MG aja kan gitu. Ada rumusnya semua desainnya ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, izin bertanya Pak soal yang tadi hubungannya BOD sama COD itu masih bingung Pak. Yang Bapak jelasin dari BOD nyambungnya nanti ke perhitungan COD gitu Pak? Enggak ada. Enggak ada hubungannya perhitungan COD dengan BOD enggak ada hubungannya. COD sendiri, BOD sendiri. Yang oke Pak, siapa? Salah dengar berarti Pak. Maksudnya gini, jadi COD itu kan COD itu kan lebih besar daripada BOD-nya. Biasanya kan begitu. Jadi, kalau misalnya COD-nya 300, terus kemudian BOD-nya 150, berarti ada 150 zat organik yang tidak mampu diurekan oleh si mikroba. Seperti itu. Tadi hubungannya. Hubungannya cuma itu saja, tidak ada hubungannya. Jadi, kalau misalnya COD dan BOD-nya sama, ayo, terjadi apa? Seperti itu kan. Kalau COD-nya lebih gede daripada BOD, apakah mungkin? Kan gitu. Pertanyaan kan begitu kan? Seperti itu. itu kan sudah tidak hanya menghitung. Yang tadi kan itu kan sudah menganalisis ya. Jadi, kalau misalnya COD dan BOD-nya berdekatan, BOD-nya tinggi, atau mungkin bisa jadi sebaliknya. Nah, coba nanti Anda cari. Coba nanti Anda cari di di jurnal, di apa, kayak masih ada itu. Kalau misalnya Anda ketik saja COD, BOD, DO, nanti muncul tuh artikelnya. Artinya jurnalnya sudah muncul semua tuh. Jurnalnya, jurnalnya, nah kamu baca penjelasannya. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata begitu. O-nya itu loh yang sebenarnya yang penting buat kita semuanya, dimana dibalik kesulitan itu pasti ada kemudahan gitu kan. Pak Jai, siapaan sih ini kan? COD, BOD. Dulu pernah sih, cuman kok gue lupa. Ternyata pas dibaca lagi S&I-nya, oh, nah itu kan berarti kan ada kemudahan tau. Setelah ada kesulitan, ada kemudahan. Iya nggak sih? Ya gitu lah pokoknya ya. Siapa? Ya, gitu aja. Oke, ngomong-ngomong, malnya udah pada jadi, udah diaplikasikan ke ini, ke apa namanya, ke sampah? Semuanya udah jadi Pak. Udah jadi, udah diaplikasikan sampah. Sampahnya bebas ya, nggak harus sama seperti saya. Udah Pak. Oh ya, kalau kamu sama seperti saya, udah selesai kemarin dah. Di hari ke-7 udah jadi cair semua, karena ternyata banyak terdapat air. Nah jadi, yang ada bukan mikro banyak, tetapi belatung yang banyak di situ kemarin ya. jadinya jadi pupuk cair yang kemarin saya kerjakan. Mungkin kamu udah melihat ya aplikasi yang dari apa namanya, yang kailan sama yang ini, apa namanya, kol gitu. Tapi yang kolnya memang karena tidak banyak airnya, jadi karena lebih padat dibandingkan kailan. Kailan itu ternyata, kailan itu adalah sayur yang kalau misalnya Anda pakai buat mie, nah itu dia lebih banyak airnya, sehingga ini apa namanya, sehingga dia banyak airnya, menjadi airnya keluar, terus kemudian sempat ada mikroba, ya mikroba yang lain, tetapi terus kemudian drosopilanya masuk ke situ, jadi ini semua, apa namanya, jadi belatungan semua di situ, yang semuanya tuh. Dari lima ini apa namanya, lima perlakuan itu ada belatungnya semuanya. Nah tapi ada yang paling banyak dan ada yang sedikit. Karena apa ya, indikatornya sebenarnya kalau kita menggunakan sampah itu adalah ketika nanti terakhir, makanya kenapa di pertemuan keberapa itu, ke sembilan ya, saya bilangnya kemarin ya, gitu ya, di pertemuan ke sembilan itu harusnya adalah pada saat terakhir itu bentuknya padat lagi, bukan cairan. Jadi kalau cair bisa jadi pupuk cair memang, dan gitu ya, dan itu lebih cepat diserap oleh tumbuhan, seperti itu. Tetapi kan kadang-kadang tumbuhan butuh aja seperti kayak kamu, ada yang terakhir di Sabu Haji, makanya bauannya, habis itu terus nggak makan lagi kan, nggak baik juga buat tumbuhan kan, seperti itu misalnya. Ya bisa juga untuk yang pupuk cair itu disemprotkan, diencarkan dulu, terus sebenarnya disemprotkan. Macam-macam kegunanya ya. Karena apa, kemarin yang kita gunakan adalah benar-benar fresh semuanya. Tapi misalnya kalau di rumah kalian ada yang apa namanya, sampah-sampah dari apa, dari daunan, terus kemudian dari rumah tangga, kamu campur di situ semuanya, esok aja, baik-baik saja sebenarnya. Nanti tinggal kita lihat aja setelah, setelah berapa minggu ini, hasilnya seperti apa. Yang paling penting apa? Bahannya jelas gitu ya, justifikasinya jelas. Itu aja sih sebenarnya. Nah, terus kemudian setelah itu kita ada yang namanya aplikasi asap cair. Nah, jadi kan di, di apa namanya, di itu kan ada, ada ininya ya, ada belatungnya banyak ya. Mungkin saya cerita sedikit aja. Nah, dari ada belatungnya banyak itu, terus kemudian kita semprot dengan yang namanya asap cair, yang kemarin kamu sudah melihat video introduksinya. Ya, itu kita semprot pakai asap cair, dalam beberapa jam, belatungnya mati semuanya. Nah, gitu. Termasuk ada uletnya, ternyata di kailan itu ada ulet, yang kemudian sudah jadi satu pulpen mungkin ya. Jadi gede, memang uletnya jadi gede, pensil lah, lebih kecil dikit daripada pulpen, dan itu di semprot asap cair, mati juga dia. Jadi, kemungkinan asap cair ini juga berprospek. Kalau di tempat lain, memang sudah sampai untuk pengasapan ikan, itu dia menggunakan asap cair dulu, jadi dilumurin, apa namanya, direndam pakai asap cair, terus kemudian nanti di asap, atau mungkin dikeringkan, seperti itu. Jadi, yang terjadi, memang masih ada bau asapnya juga. Tapi kan kalau misalnya produknya dibakar, kan jadinya lebih ada aroma asapnya, seperti itu. Nah, di luar negeri ada juga yang jual asap cairin untuk apa? Untuk memberikan kesan semuk. Jadi, misalnya semuk beef, dilulesin pakai itu, yang nanti lebih terkesan semuk. Karena kan kalau di sana enggak ada yang bakar pakai, misalnya tidak banyak juga yang bakar pakai kayu bakar, kan gitu. Mereka udah pakai, mungkin pakai kompor listrik lah, atau mungkin mereka menggunakan kompor gas, dan itu kan terkadang tidak ada aroma dari semuknya. Nah, seperti itu. Udah ada videonya, cuman saya belum sempat ngedit, yang kemarin saya ngurusin yang lain dulu. Oke, ada yang mau ditanyakan, yang lainnya? Untuk yang asap cair, nanti tugasnya cuman ini aja, melihat video saja, terus kemudian silahkan di review. Ya, di review, videonya itu di review, kira-kira seperti apa. Nah, gitu. Itu aja yang asap cair. Karena mungkin untuk pertemuan ke-8. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, untuk yang penggunaan itu, Pak, yang penggunaan, apa, tugas yang penggunaan mikroba itu, Pak? Itu sampahnya boleh daun kering aja, kan, Pak? Apa aja, terserah kamu aja, terserah. Pokoknya syaratnya begini, selama masa pengkomposan itu, itu harus moist, artinya harus lembab, ya, intinya, ya. Sampahnya, si sampahnya seperti itu. Jadi, kalau kurang, kalau misalnya kurang lembab, nanti tambahin lagi, dan seperti itu. Oke, ada yang lain lagi? Olip, mana Olip, Olip? Gak ada suaranya, Olip, Tumben. Ada, Pak. Oh, ada, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Oh, gak ada. Oke, kalau gak ada, Bapak share dulu ininya. Apa namanya? O, 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 Mena, 3, 3, 3, B, B, 1. Saya share dulu ininya, datanya. Kalau datanya, misalnya, Pak, kok datanya error, Pak? Kamu bilang, ya. Paham kan maksudnya, ya? Saya sih udah buatnya, udah saya hitung semuanya, sepertinya. Cuman, kadang-kadang, saya kan rada-rada ini, rada-rada keselir mencetnya mungkin, ya. Gitu, bentar. Oke, sudah bisa dicek semuanya. Sudah saya share di WA, ya. Nah, untuk yang BOD, BOD di data ini, Anda gak perlu ngitung DO, ya. Jadi, udah dikasih, dikasih DO-nya, seperti apa. Gitu. Oke. Sampai sini, guys. Oke, paham? Sampai sini. Udah diliatin, datanya. Sudah, Pak. Oke. Datanya cuman gitu aja. Cuman sedikit, kok ngitungnya juga sedikit. Semua contoh perhitungannya ada di, ini semua ya, ada di mana? Ada di SNI-nya, ya. Pak, ini yang awal itu kan ada PH, TSS sama data penguji yang terlalu berlatan terlarut. Itu mah gak usahkan ya, Pak? Tetap ada, dihitung aja sedikit. Oh. Nah, karena kan di kementerinya kan ada PH sama ada TSS, ya. Oh ya, Pak. tangta POK. Dihitung aja. Semakin banyak ngitung kan semakin ini, banyak-banyak ini. Takutnya kamu nanti lupa gitu. Makanya kan terus biar ini. Biar ingat terus gitu. Oke. Oke, blankonya. Jadi blanko beda-beda ya. Jadi blanko yang 212P beda, 213S beda, 214M beda ya. Gitu. Untuk DO-nya, DO-nya standarisasi-nya tetap sama. Tetapi data penguji-nya beda-beda. Gitu ya. Kalau BOD udah tinggal itu, konsentrasi O2 belangku H0 itu berarti kan udah DO-nya itu ya. Seperti itu. Oke. Anda mau ditanyakan. Ada yang tanyain? Jadi saya cukup Pak. Oke. Yang lain cukup juga? Oke. Kalau yang lain cukup juga, jangan lupa, Insya Allah, pertemuan ke-6 nanti ada kuis. Ya, Insya Allah juga, pertemuan yang ke-7 nanti Anda sudah bisa presentasi untuk pencernih air. Pencernih air macam-macam kok. Ya, bisa pakai apa namanya, bisa pakai pasir, bisa pakai iju, bisa pakai naun lain lah. Itu. Ya, pertemuan ke-7. Boleh menggunakan paralon, boleh menggunakan bambu, boleh menggunakan toples, boleh menggunakan... Botol mineral Pak. Botol 1.500 mili. Terus habis itu kagak bersih gimana kalau kagak bersih? Harus sampai bersih total gitu Pak. Iya, iyalah. Kan biar kelihatan bedanya kan. ya tergantung Anda aja, tergantung ini loh, tergantung kreativitas Anda mau seperti apa. Misalnya, botol 1.500 mili, kamu susu jadi lima botol. Mulai dari yang pertama. Dari yang pertama misalnya batu atau dari pertama adalah saringan. Saringan apa gitu ya, misalnya saringan kain kek atau apa gitu kan. Terus kemudian yang kedua, netes yang kedua ada menggunakan pasir. Pasir yang kerikir atau gedean. Yang ketiga menggunakan pasir yang halus. Yang keempat misalnya pakai iju. Yang kelima pakai karbonatif atau orang aktif atau arang. Boleh-boleh aja sih, itu kan kreativitas Anda seperti apa. Artinya apa yang paling penting di sini adalah seandainya Anda nanti tinggal di suatu tempat yang memang susah air. Mungkin aja ada di beberapa tempat atau di tempat kalian yang airnya bukan kotor sih. Airnya bening pak, bersih. Tapi kalau mandi nggak pernah ini, nggak pernah ada busanya. gitu ya. Biasanya daerah-daerah yang daerah Blora, Cepu, Bojonegoro, gitu ya. Ada rumahnya di situ nggak? Daerah-daerah tengah sana itu, dia kan pakeknya gunung kapur atau mungkin liang mungkin yang Anda buat itu kapurnya. Gitu ya. Atau mungkin daerah Parung, Ciseeng. Ada rumahnya Parung, Ciseeng. gitu kan. Nah, itu kan juga bisa kita ikat si ininya, si CA2 plusnya atau si MG2 plusnya. Kesadahannya kan tinggi pasti ya kalau ada kapurnya. Nah, itu kita bisa ikat. Nah, bisa ikat pake apa? Bisa pake kese penukar ion. Saya nggak tau, di pasaran ada apa nggak? Atau mungkin Pak, saya nggak mau ribet Pak, udah pake saringan itu aja Pak, apa namanya? Saringan yang di apa namanya? Tukang galon. You know tukang galon kan? Itu kan sama saja kan, hampir sama kan misalnya kan? Jadi pake penyaring yang 0,1 dan 0,5 0,5 dulu Pak, terus kemudian saya saring 0,1 monggo boleh aja. Yang penting tidak memberatkan kalian. Ya, seperti itu. Itu aja, seperti itu aja. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Dimas, ada yang mau ditanyakan Mas? Cukup Pak, dari saya. Oke ya, asumsinya kalau Dimas cukup, berarti yang lainnya cukup ya? Oke, kalau yang lainnya cukup semuanya, berarti saya akhiri dulu ya? Jadi silahkan Anda kerjakan, kalau ada yang nggak tau, misalnya Pak datanya aneh, error, bilangin, gitu ya, jangan diem-diem baik. Ya, oke. Oke, saya akhiri ya? Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, nanti-jangan lupa ya. Nanti-jangan lupa ya,